Jessica Kumala Wongso, si tersangka pembunuh kopi maut mengandung cyanida, ternyata pernah terlibat dalam 14 kasus yang cukup berat di Australia. Informasi ini diketahui setelah Polri melakukan serangkaian penyidikan di Australia terkait soal tersangka pembunuhan Wayan Milna Salihin ini. Dalam investigasinya, Polisi Indonesia dibantu Australian Federal Police atau AFB. Komisaris Jenderal Tito Karnavian, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metrojaya, mengatakan dirinya tidak bisa membebelkan semua kasus itu karena Polda Metrojaya sudah terikat perjanjian dengan AFB. Catatan dari Kepolisian Australia ini menurut Tito dapat memberikan petunjuk baru terkait kasus pembunuhan Wayan Milna. Berikut beberapa fakta baru mengenai Jessica Kumala Wongso. Fakta pertama, suka meneror dan mengancam mantan pacarnya yang bernama Patrick. Alhasil, Jessica dilaporkan sebanyak 5 hingga 6 kali oleh Patrick. Salah satu teror yang dilakukan Jessica adalah merusak mobil Patrick. Menurut sumber di Kepolisian, Jessica terbilang orang yang posesif. Fakta kedua, Jessica juga dilaporkan oleh tetangganya karena melakukan hal yang konyol, yaitu memasak barbecue di dalam kamar. Kegiatan ini menyebabkan alarm kebakaran berbunyi dan membuat penghuni apartemen panik. Karena ulahnya ini, Jessica harus berurusan dengan Kepolisian. Fakta ketiga, Jessica sempat masuk pemberitaan lokal di Australia karena saat mabuk, Jessica menabrak sebuah panti jompo dan menyebabkan satu orang terluka. Menurut sumber di Kepolisian, Jessica harusnya menjalani sidang pada 26 Februari 2016, namun dia kabur ke Indonesia. Fakta keempat, Jessica pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali, namun hal itu dapat digagalkan. Fakta kelima, Jessica sedang jalani pemulihan psikologis di Sydney. Menurut psikiater yang menjadi saksi alih Kepolisian, Jessica mengidap bipolar atau gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Fakta ke-6 pernah dikatakan magang di salah satu perusahaan kimia di Australia. Jessica ternyata bekerja di sebuah perusahaan penyewaan ambulans dan bukan di perusahaan kimia. Jessica bekerja di sana bukan sebagai tenaga medis, melainkan sebagai desain grafis. Terima kasih. Terima kasih.